selamat menikmati ada Kurniawan Sulus Tianto dengan M.I.T. 212-0251 ada Salsabila Putri Meila dengan M.I.T. 212-0412 dan ada terakhir Rahmat Putra Ramadhan dengan M.I.T. 212-0361 bab 1 pendahuluan dasar teori sensor tekanan atau pressure sensor adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor prinsip kerja sensor yang paling utama adalah mengubah tegangan mekanis ke dalam sebuah listrik diketahui ukuran tegangan diperoleh dari adanya ketahanan daya yang ditimbulkan akibat perubahan pengantar sensor dengan panjang dan luas penampang GPS atau Global Positioning System merupakan sebuah sensor sistem serta navigasi berbasis satelit yang dapat digunakan untuk menginformasikan lokasi penggunaannya di permukaan bumi GPS adalah salah satu-satunya sistem satelit navigasi global untuk penentuan lokasi kecepatan arah dan waktu yang telah beroperasi secara penuh untuk tujuan penelitian ini sendiri yang pertama maksud dan tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui karakteristik tekanan dan lokasi dari masing-masing sensor dan juga mengetahui cara pengukuran dari masing-masing sensor tersebut dan bagaimana cara penggunaannya selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Mela selanjutnya merupakan alat dan bahan dan cara pekerjaannya dari beberapa sensor tekanan dan GPS ada enam yang pertama yaitu pemrogram kode Arduino yang kedua yaitu laptop ketiga kabel yang keempat Arduino Uno kelima sensor tekanan MPX 5700GP yang keenam sensor GPS NE O6MV2 lalu untuk sensor tekanan MPX 5700GP persiapan sebelum pengerjaannya yang pertama yaitu membuat kode program menggunakan aplikasi Arduino selanjutnya merangkai MPX 5700GP ke project board lalu hubungkan ke Arduino pin 1 ke A0 pin 2 ke 5V dan pin ketiga ground pada Arduino lalu Arduino dihubungkan ke laptop untuk melihat hasil melalui serial monitor sedangkan langkah-langkah kerjanya yang pertama yaitu sambungkan Arduino Uno ke laptop untuk menghubungkan kedua melalui kabel USB selanjutnya memasukkan kode program ke aplikasi Arduino setelah itu tampilkan serial monitor pada aplikasi Arduino untuk melihat data tegangan udara dari sensor selanjutnya yaitu sesuaikan untuk pertama yang dihubung tegangan udara normal di dalam ruangan setelah itu diberikannya tekanan berupa tiupan selama 10 detik dan yang terakhir tegangan udara pada luar wangan lalu ambil data dari setiap tegangan yang dihasilkan lalu untuk sensor GPS NEO6MV2 persiapan sebelum pengerjaannya yang pertama membuat kode program menggunakan aplikasi Arduino yang kedua merangkai NEO6MV2 ke Project Watch lalu hubungkan ke Arduino pin 2 TX pin 3 RX VCC ke 5 dan ground dengan tegangan GND pada Arduino Arduino dihubungkan ke laptop untuk melihat serial monitor seperti halnya yang tadi untuk selanjutnya yaitu langkah kerja yang pertama menyambungkan Arduino Uno ke laptop untuk menghubungkan keduanya melalui kabel USB yang kedua memasukkan kode program ke aplikasi Arduino ketiga setelah itu tampilkan serial monitor pada aplikasi Arduino untuk melihat data lokasi lalu menyesuaikan untuk pertama yang dicoba yaitu lokasi terkini pada titik koordinat setempat setelah itu berpindah ke lokasi lainnya untuk melihat titik lokasi koordinat pada sensor GPS tersebut selanjutnya ambil beberapa kali percobaan untuk menentukan titik koordinatnya dan yang terakhir hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk titik lokasi di Google Maps karena sebelumnya ditambahkan link Google Maps pada kode pemergaman Arduino selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya karakteristik sensor tekanan MPX 5700GP dan sensor GPS NeonMV2 yang pertama tingkat rekurasi error maksimal adalah 2,5% kemudian suhu operasi pada minus 40 derajat celcius hingga 125 derajat celcius dengan tingkat integrasi terintegrasi jenis keluaran analog dan port merupakan port samping kemudian untuk tegangan tegangan dapat minima 4,75 volt hingga 5,25 volt dengan tegangan supply sebesar 5 volt dengan kisaran tekanan minimum atau maksimal sebesar 102 kb dan tekanan maksimum adalah 700 kb kemudian dari hasil percobaan kita lihat tabelnya bahwa bahwa dapat dinyatakan data tersebut hampir mirip dengan data pembacaan dengan data sensor MPX 5700AP next kemudian sensor GPS Neo 06 MV2 merupakan sensor dengan perima GPS mandiri dengan teknologi anti-jamine dengan interface UART dan pada pin keluaran menggunakan pin SPI I2C dan USB dengan Mi Loader pin ke Intisip kemudian dapat menerima 50 saluran frekuensi GBLS L1 S-band VAS EGNOS MSAS dan Gagan untuk time to first fix untuk start dingin 32 detik untuk start hangat sekitar 23 detik untuk start hangat sekurang dari 1 detik untuk tingkat pembaruan navigasi maksimum 5 Hz untuk tingkat bound default sekitar 9600 bps merupakan teknologi IPROM dengan baterai tadangan dengan sensitivitas minus 160 dpm dengan tegangan supply 3,6 volt arus jisi maksimum pada keluaran apapun 10 mA batas operasi yaitu gravitasi 4G dengan ketinggian 50.000 m dengan velocity 500 m per sekon dengan kisaran suhu pengoperasian min 40 derajat sampai 85 derajat selanjutnya akan diberikan rekan saya Ramadhan Putra Ramadhan untuk selanjutnya yaitu penutup berupa kesimpulan dari 2 sensor yaitu sensor MPX 5700 GP dan sensor GPS New 6 LV2 untuk sensor MPX 5700 GP berdasarkan perbandingan langsung antara manometer digital dengan sensor tekanan MPX 5700 AP dari percobaan terdapat error dengan jumlah sama dengan 5 dan banyaknya percobaan sama dengan 20 dengan hasil perbedaan error yang semuanya satu maka dapat disimpulkan bahwa hasil error dapat terjadi karena perbedaan sensitivitas sensor dengan dekanan dan terjadinya kesalahan pengukuran selanjutnya pada sensor GPS Neo 6 MV2 berdasarkan penelusuran di internet sensor GPS Neo MV2 merupakan modul GPS yang mampu menangkap sinyal dari 22 satelit modul ini memerlukan daya yang rendah yaitu 3,3 hingga 5V modul sensor GPS ini menggunakan komunikasi UART cara kerja modul GPS dengan mengetahui suatu titik tempat dengan bantuan satelit sinyal yang dipancarkan satelit membedakan satelit dan memberitahu penerima dimana letaknya mungkin sekian dari kelompok kami orang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh